Intro Pemirsa dusun, kalihi dan dusun tanah rara di Sumba Timur menjadi contoh pemanfaatan energi terbarukan dari angin dan matahari. Dan berikut liputannya untuk Anda. Intro Energi terbarukan atau energi ramah lingkungan sejak lama digaungkan oleh sejumlah elemen masyarakat untuk menjadi sumber energi di masa datang. Pasalnya di masa datang energi fosil hanya akan tinggal cerita. Inilah pembangkit listrik tenaga angin skala mikro yang menjadi andalan warga dusun, kalihi, desa, kahung, eti, Kabupaten Sumba Timur dalam melawan pekatnya balap. Lebih dari 20 kincir atau turbin ini yang terletak di atas perbukitan dijadikan alat untuk menangkap atau menjebak angin untuk menjadi sumber pembangkit energi. Tak hanya dusun, kalihi, dusun tanah rara desa Maubokul, kecamatan Pandawai juga merupakan dusun yang mengandalkan angin dan matahari sebagai sumber energi. Di dusun ini, 48 turbin angin menjadi kekuatan utama untuk menjebak angin dan menjadi sumber energi bagi ratusan jiwa warga dusun. Jika angin tidak cukup untuk mengisi baterai penyimpan energi, maka akan sepenuhnya di backup oleh solar cell yang mengambil cahaya matahari sebagai sumber energi. Saat mentari beranjak keperaduannya dengan energi terbarukan yang unik ini, warga kini bisa melakukan ragam aktivitas di malam hari. Anak-anak bisa belajar, kaum ibu pun bisa beraktivitas dalam kondisi cahaya jauh lebih baik. Sering waktu, kedua dusun menjadi viral di media sosial. Lokasi turbin atau kincir angin mulai ramai didatangi warga. Lokasinya menjadi objek foto ragam kalangan, khususnya para kaula muda. Tapi sempat ketemu orang yang pulang. Ada juga? Sampai pulang. Karena medan juga cukup berat. Lebih puas ya? Puas. Sayangnya untuk mencapai kedua dusun ini perlu kesiapan kendaraan dan fisik prima dari pengunjung. Lokasi dusun yang terpencil bisa dicapai dengan melalui perpaduan jalan asfal mulus dan pengerasan. Bahkan jika cuaca tidak bersahabat, para pengunjung harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi turbin. Anda tertarik untuk melihat jajaran turbin angin pembangkit energi listrik ini? Dusun Kalihi dan Dusun Tanarara siap menyambut dengan keramahan dan keunikannya. Dari Kabupaten Sumpah Timur, Dion Umbuana Lodu memberitakan.